Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di Saungbaraya ini ada ya servisan baru-baru datang Oppo a3s RAM 2016 ini kasusnya restart terus restart terus tidak mau mati di cas juga tidak ada respon pengecasan Oke simak sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat kita bisa akan service Oppo a3s ini kondisi restart terus tidak bisa dimatikan tidak bisa di cas juga kita buka slot SIM tray dan kita akan buka backdoor nya ngabisin baterai ini kalau handphone posisi nyala hidup-nyala hidup kebanyakan sesuai dengan berdasarkan pengalaman pribadi biasanya kendalanya ada di tombol tombol power Oke ini bila casan atau baterainya dalam keadaan habis ini kondisinya begini tampil kabel data dan ada tampilan pengecasan atau gambar kilat ya ini kita akan cek kebagian tombol power atau tombol on off kita buka dulu ini ada lakban hitam ini kelihatannya baksegel baut belum pernah diganti belum pernah dibongkar atau diservis oke lihat segel baut kita buka menutup pengaman bagian atas pengaman untuk mesin dibuka skrupnya atau bautnya tapi kemungkinan dari volume atas volume bawah itu kemungkinannya kecil sekali karena jika terjadi konslet bagian volume biasanya akan terjadi tampilan bahasa Cina oke dibuka dulu soket baterai dan ini ada kabel ada kabel antine lalu soket fleksibel LCD dan fleksibel mainboard pas semua kita angkat mesinnya cabut dulu ini soket kamera belakang baru kita pelan-pelan diangkat mesinnya kita akan fokus ngecek ke bagian tombol power kita akan ukur dulu kita gunakan apometer ya kita arahkan ke bagian bawah ini posisi off Oke posisi on ke bagian bawah kita cek tombol powernya ya kelihatan ini nyambung terjadi konslet tombolnya dibolak-balik juga sama terhubung fix ya ini tombol powernya yang kita ganti lanjut kita akan lepas dulu fleksibel tombol powernya bila untuk bagi para pemula silahkan diganti dengan fleksibel tombol power yang baru silahkan di kebetulan kita akan mengganti switch tombolnya saja dengan bekas dari volume dari Oppo A37 kebetulan kebetulan ada kita akan mengganti switch tombolnya saja kita lepas dulu ini oke sudah terlepas nah suitnya kita akan lepas ini kelihatannya bekas jamur timbul jamur ini atau kelas bekas cairan minyak atau apa ini betul ini bekas cairan oke gampang saja untuk melepas tombol power bawaannya yang konslet kita gunakan timah kita solder langsung timpah di atasnya saja ya agar memudahkan melepas suite ya sudah mulai terlepas oke lanjut ini bekas volume Oppo A37 kebetulan bersamaannya sangat pas atau cocok oke oke sudah terlepas diletakkan dulu lalu diolesi syongka top look untuk fleksibel Oppo A3s nya ini kita pasang suitnya harus posisinya harus pas jangan sampai tidak pas oke lanjut setelah posisinya dirasa pas kita tempel ke solderan ini cukup ditempelkan ya sudah selesai lanjut kita pasang kembali nah ini bagian kita klik lihatannya kotor kita pasang fleksibel tombol power atau on off nya kembali cukup mudah cukup mudah cukup mudah cukup mudah cukup mudah cukup mudah tidak mau kusing kusing tinggal ganti yang baru banyak sekali di toko sperpat harganya terjangkau kita pasang mesinnya pasang kembali lalu ini ada soket fleksibel LCD soket mainboard dan soket baterainya kita rapihkan kembali kemudian kemudian kabel antene juga nah ini soket baterai terakhir oke pasang kembali penutup penghaman mesin oh ini menempel kamera depan kamera selfie nya biasanya untuk baru pertama kali dibongkar emang kebawa penutupnya ini kamera selfie ya kita pasang dulu kameranya karena posisinya ada double tipnya ya makanya selalu biasanya emang selalu kebawa oke sudah terpasang tinggal kita pasang penutupnya sementara kita akan baut kanan kiri saja bagian bawah kita akan tes dulu ya tapi ini posisi baterai sudah terhubung biasanya kalau masih short atau konslet akan terjadi getar terus tapi ini tidak semua sekali oke kita cas sudah tampil gambar gilat ya timbul persentasenya ditand itu menandakan bahwa handphone nya sudah normal kembali tidak terjadi restart terus atau getar-getar terus kembali kita skrupnya atau bautnya kita pasang kita rapihkan oke sudah selesai kita akan pasang segel dulu untuk tinggalkan jejak oke segel badak sel ini kebetulan sama aja kita dipasang di skrup atau baut kita tutup vektornya oke kita sambil di cas kembali oke sudah tampil persentasenya coba kita akan hidupkan tekan tombol power ya ini agak susah sekali tombol powernya bagian luar emang karetnya sudah menipis harus agak tekan oke sudah tampil tampilan Oppo ini kelihatannya sudah biksu oke tidak restart-restart mudah-mudahan videonya bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati